Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Alhamdulillah para ibu para bapak kita teruskan lagi surat Ali Imronnya ini sekarang ayat 27 karena kemarin kita sudah masuk ke ayat 26 ayat 26-27 ini itu merupakan rangkaian sebagai doa kalau mau diwaos ya kalau mau diwaos kalau orang dulu itu ya diwaos terutama habis subuh habis waktu-waktu yang makanya tiang-tiang sepusien siang kan subuh yang ngatos isrok itu gak turun dari masjid walaupun menganggir lampu ublik siang kan nganggir lampu ublik sekarang kita sudah lampunya anim 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 itu listrik Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim tulijun kemarin sudah pada biadikal khair di tanganmu lah gusti segala kebaikan tetapi ditafsiri lagi jangan api Allah itu sing wosok di tangan gusti Allah makanya kan rukun iman itu kan ada enam kan ya amantubillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil kodari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala inna ka ang ala kuli syai'in kodir inna ka utai panjenengan gusti ala kuli syai'in ing atas wiji-wiji iku kodirun maha waso jadi jangan sampai ngeremeh na gusti Allah ngeremeh na gusti Allah kekuasaan gusti Allah itu meliputi apa saja tulijun layla ayatud khilu tuliju itu manjing akan panjenengan gusti tuliju manjing akan panjenengan gusti alayla ing waktu bengi pinnah hari ing memasukkan siang malam ke dalam siang atau sebaliknya watu lijun naharo fil lail nah itu dan manjing akan panjenengan gusti manjing akan ngelabuh akan ngelabuh itu bahasa halusnya kan manjing makanya kalau bapak-bapak yang tahu ngawes kita fakih kan ada ilad ya ada ilad ya ilad dulu ada anzel dulu pernah dengar istilah anzel bu anzel ilad anzel ilad jul hasapati ada anzel ilad jadi tuliju manjing akan panjenen gusya ayatud hilu tegase manjing akan panjenen gusya alayla ing waktu bengi pinnah hari manjing akan malam ke dalam siang karena memang ada siang ada malam yaitu tegase manjing akan panjenen gusya alayla ing nahar fil laili ing dalam waktu bengi jadi yang menggilir waktu siang dan malam itu kekendah gusti Allah konon nah di akhir jaman di akhir yaumul qiyamah itu akan terjadi keabadian hari jadi tidak sehingga tidak ada lagi pergantian antara siang dan malam bayazidu kulun minhuma bima nakoso minal akhor bayazidu mongko pada tambah opo kulun segala sahabansu wiji wiji minhuma sangking anane waktu lail dan waktu nahar nah yang 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 apa namanya yang abot ibadah itu kan di waktu malam ya sampai ada ungkapan kusti Allah wabil asharihum yastavfirun masih ingat ya Ali Imran ayat 20 ayat 17 jadi ingat-ingat jadi Ali Imran ayat 17 yang sudah kelewat itu itu sebagai indikator orang istimewa sebagai apa namanya riadohnya atau perilakunya orang-orang istimewa jadi orang Islam yang masuk ke dalam benih-benih sebagai manusia yang sempurna itu ya insanul kamil ya kalau kita bisa mempraktekan surat Ali Imran ayat 17 itu asobirina asodikina alkonitina almunfa walmustawfirina bil ashar ayat 17 ingat-ingat bu itu kita ini di level mana sudah sabarnya sudah ini sudah masuk ke dalam dunia persabaran sudah masuk ke dunia kejujuran perjujuran asodikin kan tiang-tiang ingkang jujur yang sekarang ini kadang-kadang perjujuran itu abad abad watukhrijul hayya minal mayiti watukhrijul angetoakan panjengan busdi alhaya ing piro piro kang urib minal mayiti saking piro piro kang makmati mengerubah malam dan siang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup ya itu semuanya kehendak kusti Allah jadi makanya mati pun jenengan takuti sesuai yang mati ya mati gak usah di gole'i ya apa caranya aku ben gak mati gak ono riwayat sesuai ini ngelungsungi ya padas ngelungsungi jadi kita ini kalau sudah waktunya mati makanya upayakan ya apa caranya matiku mati selamat mati yang langsung menghadapi makadis sidaqin inda malikin muktadirin mati yang langsung ketemu dengan yang di yaitu wujuhuy yaumma idina nadiroh ilarobdihana jadi wajah berseri-seri ketika menghadap yang mahaku kuasa sampai ada pepatah kan biarkan mereka menangis biarkan mereka gembira ketika aku lahir tapi bagaimana mereka supaya bisa menangis ketika aku mah mati tapi jangan nangis bro bro bu nangis sedih wajar jadi jangan sampai ditangisi bro bro karena kita pun akan nyusul dan banyak orang yang mati bro bro waduh gimana jadi makanya persiapkan lah makanya kalau menurut para ulama dulu mempersiapkan mati itu lebih utama daripada mempersiapkan kita hidup sekarang ini kan kita seolah-olah dihabiskan untuk mempersiapkan hidup nge nopo mawon bahkan di kulkas nge coba lihat panceningan apalagi sekarang ada lagi namanya viser wajah dipenuhi nopo mawon musim pandemi royoan susu sampai kalau untuk hidup rekoso di persiapan tapi kalau untuk mati kok teteh gelate teteh gelate padahal mati itu lebih abadi wal akhiratu khairu waboko sufil ula suhu wah itu kan itu dan tidak ada yang namanya gunta ganti di akhirat itu kalau sudah sakit ya sakit selamanya seperti saya yang saya piralkan ke ibu-ibu itu ke bapak-bapak wawancaranya kick and die kepada seorang yang katanya pernah mengalami mati tetapi ruhnya dikembalikan mungkin gak mungkin ya dalam dalam teori permatian dalam islam itu ada kemungkinan orang yang sudah mati kemudian suatu ketika contohnya seperti dalam surat al-baqarah kan orang yang sudah dimatikan ketika mereka melakukan dosa macam-macam kemudian dihitungkan lagi jadi ini tukhrijul mayyita minal hai watar jadi tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hai itu sudah kekuasaan gusti Allah itu memungkinkan wa tukhrijulan ngetoakan penjenengan al-hayya ing piro piro kang urib minal mayyiti saking mereka kal insani contohnya manusia ini pernah juga kan watoiri ketika nabi ibrahim minta pembuktian yang konkret kepada gusti Allah ketika nabi ibrahim request panjenengan gak ada kekuasaan untuk apa untuk menghidupkan kembali makanya ini ibrahim gole'n manu 4 burung ekor kemudian kamu cincang potong-potong mutilasi kemudian kamu taruh di bukit-bukit kemudian kepalanya kamu pegang makanya makanya seketa itu ketika ayo ternyata burung-burung itu kembali ada kan ada burung apa saja itu ayam jantah burung yang besar-besar nah maksudnya menghidupkan manusia itu dari mana minan nutfati contohnya menghidupkan manusia ini dari nutfah nutfah itu barang mati bu sperma kemudian membuahi sel telur namanya setelah sel telur dibuahikan jadi opum ya bu ya dari opum ini kan sperma yang sudah membuahikan itu berubah arba unayoman nutfatan 40 hari jadi nutfah kemudian 40 hari berikutnya alakotan jadi alakoh kemudian 4 hari berikut 40 hari berikutnya jadi mud mudgoh jadi jeladren maaf jeladren bahan baku manusia itu satu nutfah dari nutfah selama 40 hari berubah jadi alakoh selama 40 hari dari alakoh berubah jadi mud mudgoh jadi segumpal daging nah ketika jadi segumpal daging itulah bayang puhumi ruh kan itu ditupkanlah oleh gusti Allah dalam rangka tuhrijul hayya minal mayit wa tuhrijul mayit minal hayi itu kuasanya disitu bayangkan jeladren yang tadinya tidak punya daya hidup kemudian ditiapkan ruh makanya ruh itu sering diartikan dalam bahasa istilah lain ruh itu memang daya hidup doyokuot apa daya kuot jadi nah setelah ruh makanya kalau panjenengan buahi yaitu mestinya yang harus banyak berdoa itu bapak-bapak dan ibu-ibu itu mulai nol ketika ada dikenal dengan istilah positif iya bu ya nah semenjak positif itulah mestinya harus nangis nyumbu nanggusti Allah du gusti mugio panjenengan dados akan calon anak kulau niki calon titipan panjenengan ini dados putra ingkang soleh dados putri ingkang soliha sakit dados yang ingkang bermanfaat terus makanya biasanya usia-usia 40 hari pertama 40 hari kedua dan 40 hari ketiga itu biasanya ekspresinya ada aneh ada yang betres katanya betres nangg itu gak mau apa-apa ada yang mau apa gawan bayi katanya istilahnya kayan bayi enggak ada istilah gawan bayi apa nangg apa nyidam barang ada istilah nyidam barang nah saya sering menganjurkan kalau kita ingin berdoa untuk merubah nasib seseorang ketika masih belum berproses menjadi apa namanya seorang janin ya itu ya karena apa setelah 120 hari ini gusti Allah sudah mencatat bikat birizgihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'i sa'idun ya itu itunya itu kita kadang-kadang ini enggak ditengkebi sudah 7 bulan 7 bulan itu bukannya bukan mendoakan bagaimana merubah apa kondisi si janin 7 bulan itu bagaimana lahirnya selah selamet dan gam-gam-gam atau gang-gangsar kan ini monggo dirubah itunya itu cara memperlakukan doa kita kepada calon generasi baru itu coba nanti kita di surat al-injan kan sudah hadisnya ingat saya mungkin di arba ina wawi itu sudah itu nutfatan alakotan mud walau bayidoti lang menghidupkan burung dari telur bayidot itu dog dog ya yang paling istewa itu telurnya penyu makanya dalam kategori mahluk gusti Allah yang paling mandiri itu namanya penyu penyu ya coba panjangnya pirsani penyu itu penyu itu begitu nelur ditutupi pasir begitu netes dia sudah bisa cariin jalan sendiri enggak coba kalau panjenengan makanya jangan-jangan gosok kemeliti jenengan ini kalau lahir tidak ada yang nolong mbok-mboknya mesti mati ya seperti di jombang itu mengapa sampai bayinya dikorbankan ya karena dua pilihan kalau tidak diselamatkan ibunya makanya akan mati kedua-duanya yaitu dalam teori usul fakih itu ketika diprotes macam-macam ya karena ini berdasarkan pertinggan medis dan dan dia meyakini kalau tidak diselamatkan salah satu makanya akan mati dua-duanya dan kebetulan memang begitu akhirnya ngeden terus gak keluar-keluar ya akhirnya bayinya kan gak bisa keluar ya berapa menit ya meninggal dunia makanya panjenengan kita ini gak usah kemeliti kalah kalau penyu urusan izin kita ini kalau penyu bahkan kalau piti aja kalah piti bisa netes walaupun tidak dengan induk induknya itu dengan piti aja kalau kemeliti ini kalau minta ampun makanya surat yasin itu mengingatkan kita apakah kamu tidak pernah berpikir ketika kamu itu diciptakan dari nutfah menutfah itu barang mati ya itu ya itu pak ida ya khos imun mubin tetapi ketika kamu jadi manusia kok jadi penantang yang nyata yang gimana ceritanya itu nah kan dalam surat yasin diingatkan seperti itu dan jadi kusti Allah kuasa menghidupkan barang yang mati dan mengeluarkan barang mati menjadi barang hidup mematikan barang hidup menjadi barang mati itu kuasa kusti kusti Allah makanya kalau ini kadang-kadang paling jengkel kalau ketemu dengan orang-orang yang kemeliti astagfirullah tak istighfari kejengkelan saya istighfari barang kalau di jalan wik 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 waduh kadang-kadang ya kalau ambulansi gak apa-apa ya itu loh yang gak mau bayar pajak kan gak pernah plat merah itu bayar pajak yang bayar pajak negoro iya tak yang bayar pajak itu negoro makanya koko meliti gitu loh jalan itu Masya Allah makanya yang sudah apa namanya kita ini sudah dibujui kan nanggalan kadang-kadang gak ngerti itu gak ngerti kalau DE kalah kalau penyu makanya mati makanya mati ya mudah-mudahan aja Husnul Khotimah jangan cendok anak ele bu mudah wayar watar zuku lanmaringi panjenengan gusti rizki man ing sintan mawon man ing tiang maksudnya tapi tiangnya umum sintan mawon tasa kan panjenengan ngersa akebi gairi hisab tanpa perhitungan ya itu ya coba panjenengan disukani rizki oleh gusti Allah itu kan ya kadang-kadang ya kalau dihitung kalkulasi matematik kita ini ya kaya-kaya kurang kandos kulok ini bayarannya si nyamut gawe ijen anaknya limo ya uripe nang suraboyo karo nang jombang ya kan jombang suraboyo kalau gak lewat tol ini ya kangelan lewat tol itu bayare ya PP itu satu sepatang bulu ya karena satu jalanan itu jombang surabaya 70 ribu 70 ribu jadi kalau PP itu 100 nah sekarang BBM nya naik lagi ya ya ae bikwari hisab maksudnya rizkon wasian rizki yang lu tapi gusti Allah sudah berjanji watar zuku mantasya ono ma ono mawon mesti ono ma makanya panjenengan pun ngantos sekuatir orang mangan ya makanya waktu yang jauh sien gak ada pepatah mangan orang mangan penting kumpul nyatanya dengan kumpulnya mesti mangan kan jadi ini ayat ini memang luar biasa memberikan ini minawa tar zuku lan maringi panjenengan maringi rizki gusti itu tak tar zuku tu guna gusti Allah ini bagian dari doa sebenarnya ayat ini makanya menggunakan tuhrijul hayya minal mayiti duh gusti panjenengan ingkang muripaken tiang ingkang sama yang mati jadi hidup yang hidup jadi mati duh gusti panjenengan ingkang mamaring rizki dumeteng tiang ingkang panjenengan kersa kersaake ini bagian dari rangkaian ayat kulilah huma malikal mulki diatas ini makanya kalau yang ini terakhir ini kalau wilidan hapis sholat kiai kiai rumin ini tuhrijul hayi menamai watujuk mantasha bi ghairi hisab baru ilahi robbi anta maulana subhanallah 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 kan dowo ayat kursi akhir surat al-baqoro ditambah dengan syahid Allah itu dalam surat Ali Imran ini ditambah dengan tulijul hayi la sampai tulijun nahar mulai kulilah huma nah kita ini kan kedauan ada kurang lebih 10 11 ayat ya dari ditambahnya ayat kursi kemudian dua akhir surat al-baqoro kemudian ina dina inda wuhil islam terus itu dalam surat Ali Imran itu di waos nah terakhir tulijul hayi la wanhar dan ini sampai watar suku mantasya ubiogairihisab baru subhanallah subhanallah dan subhanallah juga alon-alon subhanallah alhamdulillah bahkan di desa alhamdulillah 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 coba jangan tapi mandi-mandi sehingga mana Allahu Akbar Allahu Akbar kan Maringatan la ilaha illallah juga 111 enggak enggak 11 kali kalau saya cukup 11 kali 111 kecuali kalau sendiri ya kalau saya kalau sendiri la ilaha illallah ya minimal ya 100 la ilaha illah tapi kalau ngimami ya paling banter ya kalau tidak ngaji ya sampai 20-30 tapi kalau ngaji ya 11 saja ya matenggeh itu kaitannya dengan masalah keimanan ini ayat ini watar zukulan panjenengan maringirizki gusti iman ing sinten mawan tasa kangersaake panjenengan iman biogairihisab tanpa perhitungan jadi gusti Allah itu ngawaii rizki demateng makhluknya itu tidak ada kalkulasi matematiknya ya karena apa bertanggung jawab betul gusti Allah itu mung ada mungnya kalau menuso harus ada ikhtiarnya tidak mungkin ada tenguk-tenguk nunggu getuk itu buat teman-teman kalau menuso harus ada apanya ada ikhti ikhtiar untuk dapatkan orang burung saja cari makannya berterbangan enggak terbang makanya Rasulullah pernah memarahi sahabatnya yang di masjid terus dengan alasan nanti akan ada yang ngirim walaupun memang ada istilah dalam dunia tasawuf itu makom kasab dan makom tajri kalau kasab itu mencari kalau tajri itu meneri menerima ada tapi ya itunya itunya reka caranya beda kalau panjang dengan gelem tirakat kemudian jadi ahlu hikmah rizkinya singmoro tamu singmoro kowo nah ini sudah selesai bu sekarang kita beralih setelah dikohkohkan iman kita seperti di atas maka kita bagaimana cara nyeleksi nah yang calon-calon pemimpin kita supaya mereka benar-benar menjadi manusia yang bertanggung layatahidil mu'minu nalka firina awliya amin dunil mu'minin walayatahid ocong walapsirokabehe alam mu'minun layatahid la ini tuh kenapa dibaca layatahid di ya mestinya kan yatahidu karena kemasukan laknya la ojo makanya layatahid al-mu'minuna nah karena ada alifnya mausulah maka dibaca layatahidil mu'minu nalka firina awliya nah layatahid ojo milih nah kalau sekarang itu bahasanya ojo milih ojo ngalap ojo mengangkat mengangkat nah itu itah hodayatahid memang ngalah tapi disini bisa ojo ngalap shirokabeh sopo al-mu'minuna orang-orang yang beriman kadus panjenengan su ngalap sopo ngalap memilih ya al-kapirina ing wong wong kapir wong kapir untuk dijadikan apa awliya a untuk dijadikan peming pemimpin untuk dijadikan kekasih ya untuk dijadikan orang yang dipilih makanya istilahnya awliya jadi mohon maaf ini pentingnya kita mencetak calon-calon pemimpin yang betul-betul agamanya kuat jangan mohon maaf mohon maaf sekarang ini godaannya kan aduh kalau seperti kemarin itu dipiralkan kalau memang betul itu Bupati Bangkalan Cik Nom Nom Bupati Nganjuk itu yang kadang-kadang ngeri itu dari orang Islam tidak memberikan contoh perilaku yang baik akhirnya kita akhirnya kenapa bisa terjebak untuk memilih non-muslim akhirnya padahal ayat ini sebetulnya ayat yang jangan hanya dilihat sesaat ayat ini tapi ayat ini merupakan perjuangan dari panjenengan semua makanya saya mohon maaf ya ibu-ibu di rumah tolong bagaimana kalau yang masih punya anak kecil anak kecil itu dididik untuk calon pemimpin termasuk di ini canangan pendidikan kita yang ikut TPK di sini dan anak-anak di playgroup visinya calon pemimpin masa depan calon pemimpin masa depan itu tidak instan makanya ibu-ibu non-sewu kalau panjenengan punya anak itu di skill skill-nya itu dipraktekan semenjak dari rumah cara menyajikan hidangan ketamu dari hal-hal sepele kalau sudah menjadi pejabat itu kalau kita tidak pandai hal-hal yang berhubungan dengan soft skill ya kemampuan keterampilan sederhana tetapi mempunyai nilai sehingga contohnya ya kenapa Indonesia itu akhirnya diakui kehebatan tokoh-tokoh kemerdekaan kita karena ketika beberapa kali perjamuan dalam perundingan itu ternyata musuh-musuh kita orang rondo itu ngecek apa bisa orang Indonesia mimpi negara ya wong wong cara makan saja kalau sudah jadi negoro itu sudah beda dengan ketika belum jadi negoro makanya Agus Salim yang menjadi duta perdamaian waktu itu duta perundingan itu beliau mempelajari cara makan itu yang namanya mining diner ya itu dipelajari sehingga ketika dia KTN ya ada pertemuan tiga negara untuk bagaimana Indonesia itu ada perundingan kan banyak tau ada perundingan Renpil ada perundingan Rumpan Royen ada perundingan Linggarjati puncaknya KE KMB itu cara makan itu dilihat wah ini sudah hebat orang-orang Indonesia ini ternyata cara makannya sudah sudah bener makanya kalau Panjenengan punya anak masuk program studi hubungan internasional ya mata kuliah cara makan itu menjadi mata kuliah dan ingat saya ketika saya di SD dulu apa jaman saya tahun 70-an anak-anak itu cara makannya sudah dilatih bagaimana cara megang sendok bagaimana cara megang garpu kan itu bagaimana kalau makannya pakai pisau kemudian cara mengunyah jangan sampai mengunyah kayak kan ada itu ngunyahnya kayak bersuara ya kan ini ini dilatih nah mengapa hal-hal seperti itu perlu Panjenengan didik di rumah sebab nanti kalau Panjenengan anaknya jadi pejabat jadi pemimpin itu dari mulai cara makannya sudah memperlihatkan memang layak dia kita pilih untuk jadi orang yang bisa menjadi awliya kita menjadi pemimpin kita nah cara bersikap makanya ada istilah ngapurancang ya kan bagaimana bersikap kepada orang tua bagaimana bersikap kepada ini sekarang dilupakan itu etiket akhlakul karimah itu dilupakan nah oleh karena itu ketika belum lagi nanti bertutur kata pejabat bertutur kata kata itu diksi pilihan kata itu harus selektif gak asal jeplak-jeplak kalau saya asal jeplak masih pantas ya tapi kalau tapi ya gak pantas ya Bu ya jadi apalagi jadi ustad kok ustad omongannya kok nah kan gak enak jadi memang ada diksi atau pilihan kata yang harus diaktualisasi diekspresikan ngono ya ngono tapi ojo ngono kata ojo ngono nah pepatah-pepatah itu kadang-kadang tidak dipahami bahwa itu merupakan apa namanya pendidikan akhlak supaya bahkan cara berpakaian seingat saya dulu itu zaman masih sekolah itu ada dos guru saya itu yang sangat ini karena sangat apa sensi lah cara berpakaianmu itu memperlihatkan bagaimana perwatakan kamu bagaimana makanya kalau perusahaan-perusahaan hebat ngetes orang itu bukan berapa ipmu berapa coba dilihat jalannya kemudian coba dihitung ada berapa buah bajumu ya kan anda tes-tes dulu itu untuk bisa memilih orang betul-betul pilihan itu mulai bagaimana cara berpakaian bagaimana cara bertutur kata bagaimana cara yaitu nah ini supaya kita nah supaya kita apa bisa apa namanya memilih palon calon pemimpin itu yang memang kredibel ya punya kompetensi dan kuatnya kualifikasi yang dari mulai soft skill-nya sampai kualitas makanya Rasulullah ini dibekali dengan apa satu kan patona sidik patona aman tablik ama amanah itu paling tidak sidik jujur dulu nah kejujuran itu sangat tergantung bagaimana pendidikan masa kecil ternyata jadi kejujuran orang itu sangat tergantung bagaimana perilaku ketika dia dididik oleh tuanya waktu ke kecil dari sidik baru patona cerdas tapi IQ-nya jangan terlalu melampaui abnormal kan orang yang terlalu tinggi itu disebut abnormal juga orang yang di bawah apa rata-rata juga abnormal abnormal ya yang cerdas sebab pemimpin juga harus bagaimana bisa mimpin rapat bagaimana bisa menyimpulkan apa yang di apa yang masukan-masukan dari peserta rapat ya kalau dia tidak bisa menyimpulkan kan kecerdasan itu penting kemudian tablik punya kemampuan komunikasi yang baik ya ini tuh supaya tadi milih kata macam sebab pemimpin ini kalau salah kata apalagi kalau top leader itu bisa blunder kan bisa bisa karena apa sabdo rojo itu kan ngoten nah kita ini untuk menyeleksi dari makanya saya berharap ya tolong seleksi calon pemimpin ini betul-betul ya kita jangan sampai hanya gara-gara lima menit kita bisa memilih pemimpin yang tidak qualified nah akibatnya bagaimana maka jadilah pemimpin yang dolim kalau sudah jadi pemimpin yang dolim bagaimana maka alam ikut nangis nah kan itu alam ikut nangis tangisan alam itu seperti apa ya gempa bumi longsor karena bumi sendiri kan punya penyataan dalam Al-Quran itu anal ardo yarisuha ibadia so solihun sungguh bumi ini hanya ridho ditempati oleh orang-orang yang so yang soleh makanya terjadi kaya jaman Nabi Lut bagaimana jaman jaman Nabi Nuh bagaimana jaman Nabi Musa seperti apa jaman Nabi Isa seperti apa itu sudah tanda-tanda alam mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sudah cukup bukti kalau yang lahir manusia-manusia lagna bigori guna alias tidak gena makanya kan ada ayat kan iroma datil imado negara irom dimana negara irom itu bisa membangun pencakar-pencakar langit lam yuklak misruha filbila dimana tidak ada satu wilayah pun satu negara pun yang mempunyai kemampuan untuk membangun pencakar-pencakar langit wafir au nadil autan begitu juga firaun yang mempunyai kekuasaan tentara yang hebat-hebat tetapi kusti Allah passoba alaihi sauto adab nah itu yang ditanyakan oleh bapak kita kemarin itu passoba alaihi sauto adab maka kusti Allah akhirnya menimpakan bala bencana sebagai a-azab kan itu makanya musibah bertubi-tubi kemudian musim hujan ya apa yang belum waktunya sekarang kan mestinya belum waktunya hujan deres macam karena masih kategori musim kemarau tapi kan sepanjang tahun 2022 ini kan kemarau nya kemarau dingin karena hujan relatif curah itu belum lagi kena jadi kalau kena musibah ada bencana musibah pandemi ya kita harus introspeksi kalau jadi orang yang beriman karena apa doharol fasadu pilbari walbahri bima kasabat aidin aidinas akan terjadi kerusakan di muka bumi dan di lautan nah itu ini gara-gara pemimpin makanya ini ulama-ulama dulu ketika dia menulis buku politik seperti Imam Ghazali itu yang diperbaiki ya di samping rakyatnya juga pemimpinnya pemimpinnya itu yang harus diutamakan dulu nah makanya nanti ada ayat-ayat Al-Quran ini tambahin sedikit ceritanya nanti ada ayat Al-Quran ketika orang itu jadi tokoh maka ancaman siksanya itu double seperti di dalam Al-Quran itu disindirkan kepada garwo-garwo rasul ya ada kan nanti ini garwo-garwo siapa yang sudah hafal ayat yang berhubungan teguran kepada garwo rasul garwo itu istri ada nanti nanti kita ketemu dengan ayat itu nah itu ditapsiri oleh para ulama ketika orang itu berposisi terhormat kalau dia melakukan kejahatan kalau dia melakukan kesalahan maka ancamanya lebih berat daripada orang biasa karena pengaruhnya ada pengaruhnya ada side effectnya itu dari orang-orang makanya Ibnu Taimiyah menulis buku ini buku politiknya itu apa Asya Shashar'iyah Fi Israhi Ro'i Wa Ro'iyah untuk memperbaiki suatu negara itu jangan hanya rakyatnya saja yang ditekan-tekan itu pemimpinnya juga harus diingatkan makanya muncullah ada cara-cara mengingatkan imam imam yang zolim nah itu ayat ini memang jadi ayat nah itu jangan dipahami sebatas orang ya tetapi pahami juga ini menyakut masalah kapasitas kompetensi dan kualifikasi integritasnya harus jelas itu jangan jarkoni iso ngujar tapi gak iso ngelakoni Mingdunil mu'minina selaini tiang-tiang ingkang beriman ya ya jadi jangan sampai kita ini orang yang beriman memilih yang kita senangi ya ya memilih calon pemimpin bukan dari orang-orang yang beriman nah disinilah muncul namanya istilah politik identitas sebetulnya disini bukan masalah politik identitasnya itu menyakut kualifikasi dan kompetensi oh orangnya itu sering nah itu saya berharap memang kalau bisa ya pemimpin itu ya agamanya islam makanya mohon maaf ini konsensus para pendiri bangsa itu sudah benar ya jadi untuk presiden di negara kita itu memang berdasarkan konsensus yang dituangkan di dalam undang-undang dasar 45 sebelum di amandemen itu menjadi haknya orang islam bukan harus dari orang islam menjadi haknya orang islam karena mayori mayoritas itu tetapi setelah di amandemen konsensus itu di ini lagi siapa saja warga negara jadi maka muncul oleh karena itu kita ini sebetulnya tugas kepada kita para pendidik dan orang tua bagaimana kita harus bisa mencetak dari generasi muslim menjadi calon-calon pemimpin yang baik ya belajar pemimpinnya jangan dikira namanya pemimpin hanya negoro ya mulai ketua yayasan harus bisa memimpin bagaimana sebagai ketua kepala sekolah harus bisa memimpin bagaimana jadi kepala sekolah jadi suami harus bisa memimpin bagaimana arrijalu kawamuna ala nisa jadi watak kepemimpinan itu jangan dipahami hanya sebatas kepemimpinan formal ya kepemimpinan kepemimpinan struktural dalam berbagai lini kehidupan juga harus di jabat oleh orang-orang yang punya kecakapan itu wamayyab al zalika nah itu wamanlan sopomawon wong yapalkang agawwe soposiman ya itu maksudnya disini ittahidul mu'minin apa ittahidul kafirin man zalikanya itu ayyualihim tegasi ngangkat pemimpin dari orang-orang kapir yaitu falaisa mindunilahi fisya'in maka falaisa mindunilahi fisya'in itu maksudnya oleh Allah akan dibiarkan nah ini nah ini kan sudah ngeri tuh ya oleh kustila akan dibiarkan bahasa sederhana walaisa mangkaora'ono otumin dinilahi sang itu pisya'in ya lah itu jadiin dalam sewiji-wiji ya ngeri itu artinya oleh kustila Allah itu ya kalau ngono caramu ya tak jarno ae awamu ga nurut aku ya karp-karpmu rasakno nah makanya ini jangan nah apa saya tuh sedih juga sekarang ini karena apa karena di negara kita ini kepemimpinan itu bukan menjadi target dari pendidikan gitu kenapa Jepang maju kenapa Thailand maju apa Thailand itu apa Bangkok ya maju karena memang apa visi pendidikannya untuk menjadi manusia unggulnya itu dicetak untuk makanya kalau kita lihat di Jepang antri itu paling tertib di dunia itu ya antri dari kecil membersihkan tempat tidur nah cara mendidik anak yang paling ideal untuk bisa jadi pemimpin katanya dari buku-buku yang saya pernah baca itu bagaimana anak ikita ini mulai terampil dari membereskan tempat tidur makanya di Jepang itu ada istilah WC training untuk anak kecil itu peduli dengan membersihkan kamar kecil peduli dengan merapihkan tempat tidurnya coba anak kita sekarang ini kadang-kadang wah nah kalau sudah seperti itu jangan harap kita akan terlahir pemimpin-pemimpin yang hebat karena soft skill-nya saja sudah lagen lagena arias tiga gen gena nah punten Pak ini jadi ini cerita panjang apa masalah kepemimpinan itu perlu kita ini perlu kita kembali sadar kalau kita tidak bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang layak untuk menjadi panutan itu kalau lebih-lebih kalau panjengan ini kenapa dinasti atau monarki itu lebih awet daripada demokrasi ya ternyata namanya rojo untuk memilih putra mahkota itu itu konon kalau menurut buku babat tanah jawa raja-raja kita dulu itu cara menggauli ramai surinya sendiri beda dengan cara supaya putra mahkota itu betul-betul mempunyai kualifikasi yang luar biasa katanya seperti itu makanya relatif monarki atau dinasti itu lebih walaupun demokrasi nyatanya ya anak presiden ya mesti jadi presiden lagi walaupun dengan berbagai cara yang dikemas dengan istilah demokrasi tapi nyatanya karena apa? mereka sudah terbiasa hidup di dalam bagaimana cara menjadi orang besar makanya orang Arab punya pepatah tasabbahu bil adim faina tasabbaha bil adim falahun menirulah cara hidup dengan orang-orang yang terhormat karena mengikuti cara hidup orang yang terhormat dan oleh itu adalah sebuah kebahagiaan kita enggak oleh karena itu saya berharap ibu-ibu ya di rumah tolong kembali pada prinsip-prinsip bagaimana bisa mendidik calon pemimpin itu sangat tergantung bapak dan ibu di rumah masing-masing kalau kita gagal di rumah mencetak anak-anak yang berbudi jangan harapkan kita punya generasi bisa memimpin ada yang perlu di komen lagi monggo monggo di sini pak monggo ya secara teoretik memang ada tapi pemimpin itu memang banyak komponennya ada komponen ada komponen genetik ya ada komponen apa namanya edukatif ada komponen training ya ada komponen apa namanya training makanya ada organisasi organisasi ya pentingnya organisasi pencetakan apa namanya pencetakan calon pemimpin juga membantu di samping di rumah juga di masyarakat makanya kan kalau dulu ada sekolah-sekolah kepemimpinan sekarang sudah mulai nah secara nasional kaitannya dengan apa regenerasi kepemimpinan publik maka ada partai politik sebetulnya partai politik itu idealismenya itu untuk mendidik mencetak mengkader calon pemimpin pemimpin publik sebetulnya idealnya makanya kalau kita menggunakan pendekatan demokrasi tapi demokrasi yang banyak sekarang bukan demokrasi pak demokrazi yang banyak sekarang ngertos kreji bukan demokrasi ini jadi nah memang nah kita dulu ya ketika tokoh-tokoh kita ini betul-betul punya kepeduliannya ini idealis maka dibentuklah apa namanya koyo PII ya persatuan pelajar islam indonesia kemudian ada ibnu NU itu punya ibnu IPPNU ikatan pelajar putra nahdotul ulama ikatan pelajar putri nahdotul ulama yang tujuannya yaitu membantu mentraining membiasakan supaya apa namanya anak-anak ini mempunyai apa namanya mempunyai bakat-bakat kepemimpinan yang terlatih nah kemudian di mahasiswa ada organisasi ekstra universiter ada HMI ada PMII ada GMNI cuma non-sewu nah kelemahan di kalangan umat islam itu untuk membuat jaringan sekolah kepemimpinan yang tersetukturnya ini ada NU ada Muhammadiyah itu tujuannya ya sebetulnya dalam rangka kaderisasi yang paling cuman nah itu ada cuman ya ketika idealismenya beralih kepada laisel fulus bahwa manfus bil purus urusan mulus akhirnya belum telahir pemimpin-pemimpin yang tangguh problem-problemnya itu gara-gara fulus nah makanya rasulullah mengancam iya 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 Nah inilah namanya korban Korban salah asuh Dan korban salah asuhan Disitulah pentingnya kita Kenapa Mohon maaf ya berit kita disini Memperjuangkan kembali mendidikan itu Sejak dini Sebab apa rangkainya panjang Kalau Yang sudah dididik Secara baik sejak dini saja Koyok inul Darastista itu sekolahnya Sanawiyah Bukan sekolah biasa Sekolah yang memberi agama Tapi ketika jadi artis Kan beda Mengapa terjadi seperti itu Memang sebetulnya Mohon maaf Inilah yang namanya Pertarungan ideologi Perusakan bangsa Dan ideologi Kemapanan Untuk mempertahankan Identitas bang Bangsa Ya mungkin itu sejarahnya panjang Kenapa Kita juga harus ngerti Tentang Dulu pernah terjadi Ketika awal Indonesia merdeka Itu sudah Mempertanyakan Negara kita itu Mau dibentuk Dengan model apa Sekuler Liberal Agamis Agamis Atau Nasionalis Sekuler Nasionalis Sosialis Nasionalis Agamis Nah akibatnya bagaimana Ketika kita berada Dalam pertarungan budaya Seperti sekarang Daya tahan kita Akhirnya Kurang Bagus Oleh karena itu Sekarang ini kenapa Digaungkan lagi Namanya pendidikan karakter Tetapi Ya itu tadi Tantangannya semakin berat Nah kesimpulannya Yang paling ideal Monggo Kita kembali kepada Keluarga kita Masing Masing-masing Ku Angpusakum Wa ahlikum Na Naroh Al-Fatihah A'udhu A'udhu Alhamdulillah Minhamdan Minhamdan Syakirin Hamdan Wa'ad Ya Rabbana Alhamdulillah Ald Mari Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma Alhamdulillah Allahumma Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati